Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan B.B.A. Dianca mengaku kelelahan, sehingga mengantuk saat mengemudi. Hal itulah yang menjadi dugaan sementara penyebab terjadinya kecelakaan naas tersebut. Namun, pakar telematika dan informatika Roy Suryo meragukan pengakuan Tubagus Jodi tersebut. Dikutip dari Warta Kota pada Sabtu 6 November 2021, pakar telematika dan informatika Roy Suryo mengatakan cukup meragukan pengakuan sopir mobil Vanessa Angel Tubagus Jodi. Sebelumnya, Tubagus Jodi mengatakan jika ia mengantuk sehingga kecelakaan terjadi dan merenggut nyawa Vanessa beserta suaminya B.B. Ardiansyah. Roy memiliki alasan tersendiri mengapa ia meragukan pengakuan sopir mobil Vanessa itu. Seperti diketahui, kecelakaan mau di jalan tel nganjuk arah Surabaya menewaskan aktris Vanessa Angel dan suaminya Fabri Andriansyah alias B.B. Kedaraan yang ditumpangi Vanessa dan suaminya menghajar beton pembatas kiri ruas tol hingga terpelanting dan berputar berhenti di lajur cepat. Dalam foto yang banyak beredar luas di media sosial, mobil Vanessa hancur di bagian sebelah kiri yang menyebabkan adanya korban meninggal terlempar hingga ke jalan. Roy menjelaskan, Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa Angel sempat mengunggah video di akun Instagram story-nya sebelum kecelakaan terjadi. Namun belakangan instastory itu dihapus oleh Tubagus Jodi menyusul pengakuannya jika ia mengantuk saat mengendarai mobil yang ditumpangi Vanessa dan B.B. serta anak mereka dan pengasuhnya. Roy Suryo mengatakan di balik musibah Vanessa Angel di tol kilometer 672, ia banyak dikonfirmasi terkait instastory sopir Vanessa yang dihapus. Ia menjelaskan instastory itu dibuat di kilometer 555 sekira pukul 11 lebih 52 menit sebelum terjadi kecelakaan. Apabila kecelakaan terjadi di kilometer 672 pada pukul 12 lebih 36 menit, artinya pajero sport yang dikendara itu Bagus Jodi memiliki kecepatan 159 km per jam. Kecepatan 159 km per jam memiliki rata-rata dalam 44 km. Bisa jadi sesekali kecepatannya mencapai 180 km per jam, bahkan sampai 200 km per jam. Hal tersebut, kemungkinan besar mobil itu melaju dengan kecepatan sangat kencang. Karena sangat kencang itulah dan sopir mengaku mengantuk, menurut Roy sangat tidak sinkron sehingga Tuh Bagus menghapus instastory-nya. Menurut Roy, jika mengantuk saat mengemudi, kecepatan kendaraan yang dikemudikan akan melambat. Roy menyebut Tuh Bagus Jodi lebih tepatnya mengalami kelelahan atau bahkan bermain HP. Meski begitu, Roy menghimbau agar masyarakat menunggu analisis dari polisi. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style-nya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!